Hai, kongsi-kongsi, sharing-sharing, seronoknya Masa-masa, selamat menikmati Assalamualaikum dan salam sejahtera Oke, untuk pengetahuan korang Aku ada buat pull Dalam IG story Di mana aku tanya korang Korang nak tahu yang mana kan Aku nak cerita pasal diploma aku Ataupun ijazah sarjana muda aku, degree Lepas tu, majority undi untuk aku ceritakan Mengenai degree aku, aku macam Okay, walaupun aku tak tahu nak cerita apa Sebab aku tak habis lagi degree Aku sekarang selesai Selesai semesta tiga tahun kedua So, aku ada setahun setengah lagi InsyaAllah, amin Setahun setengah Tak setanah, insyaAllah Amin Okay, di mana aku mengambil kursus Aku mengambil pengajian aku di Universiti Sultan Zainal Abidin yang megah lagi tercinta Aku belajar di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA Dalam pengajian ijazah sarjana muda pengurusan kekayaan Islam dengan kepujian Atau Bachelor of Islamic Web Management with ONES Okay Bodoh lah aku ni Untuk pengetahuan semua, saya aku, kita orang Kita orang, pelajar IWM Mempunyai tujuh semesta, enam semesta panjang Satu semesta pendek Enam semesta panjang, setiap semesta mempunyai empat belas minggu Untuk semesta pendek, tujuh minggu Iaitu LI, latihan industri ataupun industrial training Macam tu Dan jika kami mempunyai FYP, final year project Di semesta enam Yang dipanggil subjek seminar in Seminar in Islamic Wealth Management Itu subjek dia Dan itu subjek trust pengurusan lah Kita orang belajar ada empat komponen penting Iaitu yang pertama adalah kursus universiti Kedua, kursus trust program Kursus trust pengurusan Ada relatif dalam fakulti Dan juga Itu saja Itu je Ada berapa tu Kan? Setiap semester kita orang akan belajar empat komponen penting tu lah Tetapi setiap tu berlainan-berlainan lah Setiap semester dia akan ada mungkin ada tiga komponen Lepas tu dua komponen, empat komponen macam tu Dan sebanyak 123 jam kredit Termasuk latihan industri dan juga seminar in Islamic Wealth Management Final year project Okay Kering teka no First Itu adalah basic yang aku nak cerita Mengenai degree aku Ijazah aku Subjek-subjek yang belajar dalam ni Untuk subjek trust fakulti Eh, subjek trust program Subjek Subjek elektif dalam fakulti Subjek Apa lagi? Pengurusan Trust pengurusan Kursus universiti Eh, salah Kecuali subjek kursus trust pengurusan Kecuali itu Akan dibelajar oleh majorit Semua pelajar fakulti aku Iaitu fakulti pengurusan dan peniagaan Fakulti peniagaan dan pengurusan You could FBM Yeah Okay Okay Untuk subjek kursus trust pengurusan ni Subjek yang aku dah belajar Iaitu Usul fiq Fiq mu'amalat Kaw'an fiqiyah Hamid kau Takaful Islamic wealth sangat kan Ya, aku pun Kau jangan macam tak percaya Aku belajar benda-benda tu Kau jangan Itu ilmu Fundamental of Islamic wealth management Subjek-subjek yang sangat-sangat islamik Sangat-sangat Ditakuti oleh aku sebenarnya Sebenarnya aku pun tak sangka Aku boleh belajar benda-benda macam tu Hih, macam jahil kan Astaga Sebenarnya aku Aku tak tahu kenapa Aku sebenarnya pilih ni Pilih kursus ni Sebab Ada sebab-sebabnya Yang pertama Aku sebenarnya nak lagi daripada Financial Finance management Iaitu Islamic finance Iaitu di mana Uniza Ada empat kursus Ditawarkan Termasuk IWM Yang pertama adalah Accounting Yang kedua adalah Pengusaha peniagaan Islamic finance Ketiga adalah Pengusaha peniagaan Risiko antara full So Ada tiga Kecuali IWM Islamic wealth management Yang pertama Accounting Aku memang tak nak belajar accounting dah Walaupun aku More kepada calculation Aku tak nak Sebab First aku dah ambil diploma In banking So Aku dah terlampau lama Meninggalkan accounting So aku macam Tak nak aku jerat diri Kedua Aku tak nak ambil Islamic finance Sebab aku bodoh sikit finance Macam tu So aku rasa aku macam Time tu Boleh kau buat management Business Or something like that lah Tu Lepas tu aku tak nak ambil Risiko antara full Sebab Empat tahun Lama dek Aku macam empat tahun Malasnya IWM tiga tahun Lepas tu So aku ambil lah Islamic wealth management Itu Sebab yang pertama Sebab yang kedua Islamic finance Islamic wealth management Adalah satu Bidang Yang telah Berkembang Pesat di Timur Tengah Di negara-negara Timur Tengah Kan Jadi Di Asia Tempat-tempat kita Tempat-tempat kita Negara-negara Sekitar kita ini Termasuk Malaysia Benda ini baru Meningkat naik Baru grow up Pada tahun 2017 2017 2018 Tahun tu Baru Islamic wealth management Baru grow up Itu yang first So peluang pekerjaan Untuk Graduation Graduation Graduan-graduan Yang bakal Digraduankan Oleh Kurs ini Peluang pekerjaan Sangat tinggi Sebab kita takde betul-betul pakar Yang dalam Islamic wealth management Pakar ke Pakar ke Haa Jadi aku rasa macam Oh boleh ni First peluang pekerjaan Mesti kita nak bekerja Dengan peluang pekerjaan Kan Yang ketiga adalah sebab Aku ambil diploma in banking So diploma in banking Yang paling berkait Rapat adalah Islamic wealth management Sebab apa Islamic wealth management Pekerjaan-pekerjaannya More kepada di bank Pengurusan bank Apa lagi Banyak lah Berkait dengan bank Sebenarnya Jadi aku rasa macam Oh aku boleh ni Ambil Lepas tu Itulah Tiga sebabnya Aku memilih Untuk belajar Islamic wealth management Walaupun Aku tahu Aku akan keseorangan Sebab Rakan-rakan diploma aku Semua ambil Islamic finance Risiko yang takafut Dua tu Memang diorang akan pilih Dua tu Tapi majoriti ambil Islamic finance lah Sebab tiga tahun So aku macam Takpe Aku boleh ikut Bawa insyaAllah And sampai sekarang Alhamdulillah Masih survive Takde lah Orang cakap ke laut dalam Ke dasar laut sangat Masih macam Cakap macam Ubuh-ubuh Masih di atas Bukan macam penuh Kadang-kadang di atas Balik darat Kadang-kadang Berenang Jangan sampai Tercekik plastik Itu sahaja Islamic wealth management Tidak susah Tidak susah dan Tidak mudah Kenapa Sebab Aku beruntung Dapat universiti ni Dia Setiap sem tu Kalau kita akan Kena ambil 6 subjek Dia macam 3 subjek Mudah 3 subjek Susah Macam tu Maybe sebab Otak aku More More to Calculation And then My friends More remembers So Kita orang saling Bantu-membantu Itu gunanya kawan Bukannya bila susah Baru cari Macam tu lah So kita orang pun saling Berbantu-membantu And then Mesti akan tertanya Habis kalau Islamic wealth management Baru nak Apa ni Student dia orang Baru nak graduate Habis Selama 2017 2018 1920 ni Siapa yang handle Okay Untuk bidang Di bawah bidang Bidang yang besar Iaitu business Ekonomi Apa tu Dibantu Dipecahkan Kepada beberapa Bidang kecil Iaitu sub Bidang Okay Untuk sub-bidang Setiap sub-bidang Dia akan saling berkait Contoh sub-bidang Finance Dia akan saling berkait Dengan accounting Management More kepada Business Saling berkait Macam tu juga Bidang Kita orang Iaitu Bidang Islamic wealth management Dia akan berkait Dengan Islamic finance So kita orang akan Saling bantu-membantu So siapa yang Menguruskan Islamic wealth management Selama ini adalah Student-student Ataupun orang-orang yang Main dalam Islamic finance So Itu yang pertama Yang kedua Untuk Pertama-tama Juga Ijazah Sarjana muda Pengurusan Kekalian Islam Di UNIZA Adalah Yang pertama Di Malaysia Di mana Di mana Hanya UNIZA Yang menyediakan Pengurusan Kekalian Islam Setakat ini Belum ada Universiti lain So peluang pekerjaan pun Tidak Orang cakap Persaingan untuk mendapat Peluang pekerjaan ni Itu rendah sikit lah Persaingan takde sangat Tapi tak tahu juga Sebab Student-student Islamic finance pun Still boleh Buat benda ni Macam betul lah Tapi Yang Pakannya Tetap kami Okay Okay itu saja Aku tak tahu Nak cerita apa Sebab aku baru Setahun setengah Dalam Ijazah ni So setahun setengah Aku baru belajar Benda-benda ini Sebenar 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 Aku sebenarnya tak tahu Nak cerita apa So Siapa yang nak amik Ijazah jenah muda Pengurusan Kekalian Islam Kena ada mental yang kuat Fizikal yang kuat Kerana Kaus ini Tidak mudah Ditu susah Dan juga Untuk pengetahuan semua Perlu Sentiasa fokus Dalam pembelajaran Sebab Ini akan Memangkan peranan Untuk Dalam resume Dan juga CV Iaitu Apa VTL Kui ke dalam VTL Kan Okay Itu saja Good luck dan selamat Maju jaya Sampai jumpa di video